Intro Selamat berjumpa dengan saya Jarod Wijan Rekoh Kali ini kita akan membahas bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana pada zaman digital ini Di dalam majalah Kartini nomor 237 ada pembahasan menarik mengenai pengaruh gadget pada kemampuan anak Nah dijelaskan disitu bahwa gadget ada juga sisi positifnya Misalnya kemampuan otak kiri anak yang berhubungan dengan logika memang bisa meningkat Karena wow anak bermain ini mesti bagaimana game-game dalam gadget itu game memang bisa meningkatkan kecerdasan otak kiri Tapi bahayanya otak kanan itu bisa melemah yang terutama berhubungan dengan daya ingat dan perhatian Belum lagi asiknya bermain gadget juga cenderung membuat anak males Males menulis, males bergerak, males bergaul, males berbicara Waduh itu hal yang penting untuk hidup di kemudian hari mengalami ya kemunduran Karena itu perlu bijaksana bagaimana menangani anak yang sudah terlanjur bermain gadget Atau kalau sebaiknya sebelum terlanjur memberikan gadget kepada anak Orang tua perlu bijaksana mengerti seputar hal ini Nah lalu apa tips bijaksana untuk mengatasi hal ini Karena itu kalau anak bermain gadget cukup banyak maka diimbanginya juga harus cukup banyak Diimbangi apa? Diimbangi di mana gadget itu melemahkan kemampuan di bidang itu Misalnya kemampuan untuk daya ingat, kemampuan untuk perhatian Nah supaya anak ada waktu perhatian dan daya ingat Maka ini sebenarnya berhubungan juga dengan seperti kemalesan bergerak Karena kalau orang itu kurang bergerak, kurang berolahraga Maka otaknya juga kurang bagus Karena emang manusia itu sebenarnya diciptakan sebagai makhluk hidup yang mesti bergerak Kalau dia tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu Makanya contohnya nih misalnya di Amerika Namanya sopir bus, sopir truck itu 2 jam sekali dia harus berhenti Kenapa? Dikawatirkan sistem refleksnya itu berkurang Otaknya, kemampuannya kayak hybrinate, kayak komputer gak dipakai Nah karena itu kalau anak bermain gadget maka diimbangi dengan olahraga Karena dia otak kanan bagus tapi otak kirinya kurang Nah otak kiri kan berhubungan dengan seni Maka anak dileskan kegiatan seni Entah itu seni rupa, seni gambar, seni musik, seni tari Supaya melalui hal itu maka otak kanannya berkembang Daya ingat konsentrasi Orang mau nari, dia perlu konsentrasi kan Orang melukis, dia perlu konsentrasi Dimana konsentrasi dengan pelan Main game konsentrasi tapi Itu pergerakan otaknya cepat Nanti anaknya akhirnya gak susah fokus atau ganti-ganti fokus Nah bisa konsentrasi Nah kita bisa mengelola anak kita Tidak melarang tapi mengelola dengan bijaksana Kalau kita mengerti tips-tips seperti ini Selain les seni maka coba anak juga diajak Les olahraga Salah satu yang dia suka Apa bola, apa basket, apa futsal, apa renang Karena dengan berolahraga Nah dia akan mengimbangi duduk pegang gadget Terus akhirnya dia nanti terbiasa duduk Malas bergerak sudah dah Overweight nanti penyakit datang Belum lagi otaknya melemah Ada kegunaan lain ya Dengan les seni dan les olahraga Selain menyeimbangan otaknya Yaitu paling tidak Anak menjadi bergaul, berkenalan Dengan sesama teman yang satu hobi Karena gak mungkin anak itu hobinya hanya game Itu gak mungkin Pasti ada hobi yang lain Entah seni Dari sekian banyak seni Menggambar menu apa Creative paper, bikin patung Itu pasti ada satu yang dia suka Dibeda juga olahraga Wah anginya gak suka olahraga Coba cari salah satu diantara olahraga Mungkin dia suka skating Mungkin dia suka hiking Mungkin dia suka berenang Suka jalan-jalan Suka sepedaan Apa salah satu Nah teman sehobi Anak yang hobinya sama Kalau istilah saya agak kasar Tapi satu spesies, satu bahasa Jadi sering anak itu Kayaknya susah bergaul Eh tapi ketika aja hobinya sama Bisa Kenapa bisa? Karena nyambung gitu kan Dia ngomong ini satu ngerti Satu ngomong ini satu minat ya Dengan satu hobi Satu bahasa Mereka berbicara nyambung Maka itu mendorong Kemampuannya Untuk bergaul Dia menikmati pergaulan itu Maka itu sebagai tambahan Jadi anak itu tidak dilarang Main gadget Tidak dilarang main game Tapi diberi opsi tambahan Opsi alternatif Bahwa ada kehidupan menarik yang lain Selain main game Kalau dia menemukan hal itu Maka dia akan Pasti dengan mudah Orang tua Mengarahkan penggunaan waktunya Selain bermain gadget 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 Game Sehingga dia bisa bertumbuh Secara imbang Di dalam hidupnya Karena itu Mari kita menjadi orang tua Yang bijaksana Di zaman modern Di zaman digital ini Supaya kita bisa Melahirkan Anak-anak yang Luar biasa Inilah inspirasi Parenting hari ini Salam bahagia Luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati